Terus jawaban papahnya pertama kali waktu itu ya, ngapain? Ngapain anak 6 bulan itu sekolah? Halo, saya adalah mama dari Sheryl, nama saya Stephanie. Dan saya William, papa dari Sheryl. Saya sebagai mamahnya, takut anak saya itu cuma di rumah, gak ada aktivitas apa-apa. Waktu saya lihat media sosial itu kok ada summer class. Saya bilang ke papahnya nih, ini ada sekolah nih buat anak seusia Sheryl 6 bulan. Terus jawaban papahnya pertama kali waktu itu ya, ngapain? Ngapain anak 6 bulan itu sekolah? Jangan kayak gitu gitu. Cuma waktu itu saya bilang ini tuh beda. Jadi metodenya itu yang bikin kurikulumnya semuanya itu pun sampai belajar S3 di US. Jadi kan pasti mereka menerapkan ini itu sudah based on research. Saya seorang dokter, jadi saya percaya research-research itu dibuat dasarkan hal-hal nyata gitu. Kelas pertama Sheryl itu yang summer class itu bermain dengan S dan light. Light and ice class waktu itu. Mungkin bagi kita orang dewasa, kayak what for? Cuma kita mainan S sama lampu itu kan bisa di rumah sebenarnya. Cuma waktu itu ketika Sheryl ikut, yang saya perhatikan setelah kelas itu, Sheryl kalau ngeliat mainan itu lebih fokus, ngeliat fokus mainannya lalu mau ngambil. Jadi walaupun mungkin menurut kita orang dewasa itu sepele ya ternyata buat anak kecil se-Sheryl itu bener-bener impactnya yang luar biasa sekali. Sheryl lebih menjadi anak yang lebih fokus, lebih mudah untuk bergaul juga. Jadi setelah mengikuti Bukit Aksara, saya jadi mengerti bagaimana cara bermain dengan anak umur 6 bulan waktu itu. Banyak hal yang waktu itu saya mungkin takut sebagai seorang ayah, tapi banyak dari Miss Dinda dan Bu Yuli dan teacher di sini itu mengatakan bahwa peran seorang ayah itu sangat penting. Nah disitu saya baru mulai, oh iya ya ternyata peran seorang ayah di rumah pun itu sangat memengaruhi kehidupan atau perkembangan anak tersebut. Sheryl itu kan anak pertama saya ya, jadi saya pun sebagai newborn mom istilahnya. Nggak punya pengalaman sama sekali nih didik anak gimana. Jadi waktu Sheryl fasenya masukin semua ke mulut itu sebenarnya saya ada concern juga. Karena kan nggak semua yang dimasukin ke mulut itu steril. Dengan masukin ke mulut bisa masuk bakteri, masuk virus, jadi kan bisa sakit di Sherylnya. Jadi waktu itu concern saya ini saya ungkapkan ke Miss Asa waktu itu. Jadi Miss Asa sebagai teachernya Sheryl menjelaskan bahwa sebenarnya di usia Sheryl itu memang fasenya seperti itu, fase oral. Jadi dia mau mengenali dunia sekitarnya itu dengan mulutnya. Jadi jangan dibatasin karena fase itu tuh sangat penting. Jadi ketika fase oralnya kamu nggak tuntas nanti ke depannya malah misalnya masih masukin jempol ke mulut. Itu bisa terjadi seperti itu. Jadi saya benar-benar diedukasi waktu itu bahwa fase oral itu memang harus dilalui. Memang ada fasenya. Jadi jangan khawatir. Yang penting semuanya itu kalau bisa dibersihkan. Tapi jangan terlalu yang kayak clean freak juga sih buat anak. Memang nggak baik kalau misalnya kita terlalu batasin seperti itu. Thank you. Bye.